6 tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2018 Tercatat sudah ada 173 tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dalam rangka hari pahlawan nasional tahun 2018 ini, Presiden Jokowi melalui keputusan Presiden nomor 123TK tahun 2018 tahun 6 November tahun 2018 memberikan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh di Istana Negara, Jakarta. Menteri Sosial, Agus Gumiwang mengungkapkan, ke-6 pahlawan nasional tersebut dinyatakan memenuhi syarat umum dan khusus sesuai peraturan yang berlaku. Siapa saja pahlawan yang baru mendapatkan gelarnya ini? Nomor 1 Abdurrahman Baswedan, Jurnalis, Diplomat Lahir, Surabaya, tanggal 9 September tahun 1908 wafat, Jakarta, tanggal 16 Maret tahun 1986. Abdurrahman Baswedan adalah tokoh yang terlibat dalam dunia pergerakan demi mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Beliau merupakan kakek dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sebagai keturunan Arab, beliau konsisten memperjuangkan integrasi keturunan Arab ke dalam bangsa Indonesia dan menyuarakan cita-citanya di dalam kelompoknya serta masyarakat luas. Perjuangannya dilakukan melalui bidang jurnalistik, yaitu dengan tulisannya di berbagai surat kabar. Beliau juga aktif dalam dunia kepartaian melalui Partai Arab Indonesia, PAI, dan tergabung dalam BPUPKI. Setelah pensiun dari dunia politik, beliau kemudian meneruskan perjuangannya melalui pendidikan, dakwah, dan budaya. Nomor 2. Depati Amir, pemimpin rakyat. Lahir, mendara, Pulau Bangka, 1805 wafat Kupang, Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 September tahun 1869. Depati Amir dianggap sebagai tokoh yang memelopori perjuangan rakyat bangka melawan kolonisasi Belanda. Beliau tercatat ikut berjuang menentang penjajahan Belanda dalam rentang tahun-tahun 1820 sampai tahun 1828 bersama saudaranya Depati Hamzah. Nama Depati Amir sendiri telah diabadikan menjadi nama bandara utama Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Bandara Depati Amir. Perjuangan Depati Amir sendiri dimulai saat beliau meninggalkan jabatan pemberian Belanda dan memilih memimpin pertempuran di hutan-hutan Pulau Bangka. Perjuangannya terhenti saat beliau tertangkap dan diasingkan ke NTT. Nomor 3 Kasman Singodi Mejo, Ketua Kenip tahun 1945 sampai tahun 1950. Lahir, Purworejo, tanggal 25 Februari tahun 1904 wafat, Jakarta, tanggal 25 Oktober tahun 1982. Kasman Singodi Mejo merupakan komandan dari tentara pembela Tanah Air Peta, dan ikut dalam pasukan pengamanan saat upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga menjadi salah satu anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang ikut merumuskan naskah pembukaan UUD 1945. Setelah kemerdekaan, Kasman kemudian diangkat menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, KENIP, dalam Parlemen Pertama Indonesia yang menjadi cikal bakal DPR saat ini. Beliau juga adalah Jaksa Agung Kedua yang memelopori pembenahan Organisasi Kejaksaan Agung, Pemimpin Badan Keamanan Rakyat, dan memelopori pembentukan tentara keamanan rakyat sebagai awal dari TNI. Nomor 4 Haji, Pangeran Mohamad Nur, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Kalimantan. Lahir, Martapura, tanggal 24 Juni 1901 wafat Jakarta, tanggal 15 Januari 1979. Pangeran Mohamad Nur merupakan anggota Jong Islam Yaten Bon yang telah berjuang bersama rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sejak beliau masih kuliah di THS Bandung. Sebagai gubernur Kalimantan, beliau juga melakukan pelatihan militer kepada para pemuda Kalimantan untuk kemudian diterjunkan ke medan perang dan berjuang melawan Belanda di Kalimantan. Beliau juga melakukan berbagai pengembangan yang banyak membawa kemajuan dalam bidang pembangunan di Kalimantan. Nomor 5 Agung Haja Andi Depu, Bangsawan Kerajaan Mandar. Lahir, Tinambung Poliwali Mandar, tanggal 19 Agustus tahun 1908 wafat Makassar, tanggal 18 Juni tahun 1985. Andi Depu merupakan sosok perempuan pemberani yang mengangkat senjata demi melawan penjajah Belanda dari tanah Mandar. Beliau adalah seorang bangsawan dan ibu agung yang diangkat menjadi Raja ke-51 Kerajaan Balanipa. Dengan statusnya tersebut, beliau gigih melawan dan mengusir Belanda walaupun harus rela meninggalkan kerajaan dan turun bersama rakyat. Perjuangannya ini pun ditentang oleh suaminya hingga berujung perceraian. Beliau juga terus mengobarkan semangat pemuda-pemudi Mandar dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda. Nomor 6 Brikjen Kiyai, Haji, Syam, Un, anggota peta, Bupati Serang. Lahir, Cilegon, Banten, tanggal 5 April tahun 1894 wafat Cilegon, tanggal 2 Maret tahun 1949. Brikjen Syamun menjadi pelopor pengajaran Islam tradisional melalui Al-Hayriyah di Banten yang kemudian tersebar di Jawa hingga Sumatera. Beliau juga pernah bergabung dengan pembela tanah air peta, dan terlibat dalam pembentukan pemerintah daerah untuk kemudian diangkat menjadi Bupati Serang. Syamun memiliki semangat yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pendekatan pendidikan. Beliau juga mengirimkan kader-kader terbaik dari Banten dalam proses kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton!